Intro Kabar menarik hari ini, pensiunan PNS kini menjadi hal yang semakin menarik perhatian banyak orang di Indonesia. Pasalnya, para pensiunan PNS mendapatkan jaminan pensiun dari negara yang memberikan gaji pokok setiap bulan. Ini adalah kabar baik bagi para pensiunan PNS yang membutuhkan tambahan penghasilan untuk keperluan mereka masing-masing. Gaji pokok pensiunan PNS ditentukan berdasarkan golongan yang terdiri dari 1 hingga 4 dengan besaran yang berbeda-beda. Pemerintah menetapkan besaran gaji yang akan diterima setiap pensiunan PNS berdasarkan golongan masing-masing, sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda dudanya. Golongan 1 akan menerima gaji sekitar Rp 1.560.800 sampai Rp 2.014.900. Sedangkan golongan 2 akan menerima gaji antara Rp 1.560.800 sampai Rp 2.865.000. Untuk pensiunan PNS golongan 3, mereka akan menerima gaji berkisar antara Rp 1.560.800 sampai Rp 3.597.800. Sementara golongan 4 akan menerima gaji sekitar Rp 1.560.899 sampai Rp 4.425.900. Itulah informasi singkat mengenai besaran gaji pokok D untuk para pensiunan PNS. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.